Kita ke informasi lain Bursa Lowongan Pekerjaan yang digelar Pemprov DKI Jakarta di sebuah pusat belanja di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat di Serbu, ribuan pencari kerja. Ya, ratusan pencari kerja juga berebut masuk ke Job Fair di Cilacap, Jawa Tengah. Mereka memperebutkan 100 lowongan dari 22 perusahaan yang mengikuti Job Fair ini. Antrean pencari kerja mengular menuju stand Bursa Lowongan Kerja yang digelar Pemprov DKI Jakarta di sebuah pusat belanja di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Oktober. Meski harus menunggu hingga satu jam, semangat warga untuk dapat melamar pekerjaan tidak surut. Sedikitnya 3.000 orang mendaftarkan diri dalam Job Fair yang diikuti 40 perusahaan ini. Sulitnya mendapat pekerjaan, terutama tingginya syarat pendidikan terakhir dan pengalaman yang harus dimiliki menjadi tantangan bagi mereka yang berburu pekerjaan di Jakarta. Job Fair yang digelar selama 3 hari ini menyediakan hampir 2.000 lowongan pekerjaan. Sekitar sejaman dah kayaknya. Satu jam ya? Iya. Terlalu panjang masuk? Iya, panjang. Mas, menurut Mas, dengan adanya penyelenggaran Job Fair kayak gini, gimana Mas? Terasa hormat? Ya, sangat membantu. Sangat membantu dari segi lowongan itu jadi lebih memudahkan lah. Ini kan banyak nih lowongannya jadi enak. Artinya kita untuk mengurangi angka pengangguran yang berdasarkan angka statistik sampai 6,7 persen. Dengan adanya di buka Job Fair ini, kita dapat menekat angka pengangguran yang terbuka sehingga dapat melamar pekerjaan bersesuai dengan keahlian dan kompetensi. Hal sama juga terekam di Cilacap, Jawa Tengah. Ratusan pencari kerja rela mengantri untuk masuk ke Bursa Lowongan Kerja atau Job Fair di halaman SMK YPE Cilacap, Rabu Pagi. Mereka yang telah masuk segera mendatangi satu persatu stand perusahaan yang membuka lowongan kerja. Beberapa perusahaan yang membuka stand lowongan kerja mengadakan tes bagi pencari kerja. Beberapa pencari kerja mengatakan ajang ini adalah alternatif yang bagus dalam mencari pekerjaan. Pada acara seperti ini mereka bisa berhadapan langsung dengan pihak perusahaan yang membuka lowongan. Menarik untuk kita yang belum mendapatkan pekerjaan dan kita bisa langsung sharing dengan orang-orang yang tidak ertinya langsung. Seperti ini dan yang lainnya cukup menarik untuk mencari pekerjaannya. Mungkin untuk sekarang cukup susah ya. Kami prihatin angka pengangguran di Cilacap itu termasuk kategori tinggi. Nomor 2 dari Jawa Tengah untuk banyaknya pengangguran. Terus kami kebetulan mendapatkan amanah fasilitas dari pemerintah untuk mengadakan job fair ini. Sehingga job fair ini kami maksudkan untuk mempertemukan utamanya alumni kami dan alumni SMH sekitar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan minat dan kemampuannya dan potensinya. Job fair yang digelar selama dua hari ini membuka 100 lowongan pekerjaan dari 22 perusahaan. Tim Liputan CNN Indonesia